Oke saat ini untuk video ini kita adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya jadi ini part 2 nya ya jadi untuk kota saya ini dia sudah mulai berkembang ya jadi untuk gunung-gunungnya juga sudah mulai bagus-bagus nih udah mulai kita kalau kita lihat keterangannya ya jadi disini wealth commercial office jadi udah terbangun untuk kantor-kantor yang gajinya itu gede ya kemudian kalau untuk perumahannya juga sama nih kalau kita bisa lihat tapi ini banyak hitam-hitam ya oke ini perumahan nih small condos nih udah bagus-bagus nih rumahnya ya berarti dan untuk penduduk saya saat ini adalah 11.000 penduduk Wow udah main gitu ya dan sekarang saatnya kita akan invasi ya menginvasi pembangunan jadi kita akan meluaskan pembangunan kita ke arah bawah ya Oh ya karena konsep kita adalah hijau jangan lupa kita pasang taman-tamannya jadi kalau untuk taman sih teman-teman bisa cari di sini ya kayak small park garden ya jadi dengan adanya taman ini dia akan membuat warga kita senang kemudian mengurangi polusi udara dan juga menjadi tempat berkumpul para warga kita ya jadi kita buat di lahan-lahan kosong yang bisa kita buat eh taman kita pasang aja taman ya di sini misalnya nah taman semua nih nah jadi eh otomatis setelah kita memasang taman itu akan ada pembangunan baru yang yang terbentuk ya misalnya contoh ini baru kita bangun taman dia udah ini aja dia udah apa udah mulai mengembangun aja sendiri Oke di pinggir rel kita pasang taman juga nih di sini juga sini 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 ini kita penuhin yang bagian sini ya bagian sini oke kemudian kita akan menanam pohon jadi kalau pohon itu kita dapatnya di sini ya kita pilih pohon noble tearfire jadi kita pilih salah satu pohonnya dan kita drag aja di sini ya dia nanti pohonnya dia akan semakin waktu berjalan ini pohonnya akan tumbuh sendiri ya ya jadi kita banyak-banyak aja nanam pohon biar kota kita ini hijaunya mantap hijaunya oke di sini juga sama di sini juga sama kita pasang pohon ya kayak kita pasang pohon oke cukup ya jadi diantara bahwa jalan kereta dan jalan raya Oke nampaknya kita perlu menambah fasilitas publik yaitu monorail kita jadi monorail stasiunnya dulu nih Oh ini monorailnya nih jadi kita buat dari sini ke sini nih kita akan membuat daerah pemukiman tuh di sebelah sini ya nampaknya jangan dulu ya kayaknya untuk jalan biasa juga kayaknya masih lebih dari cukup nih Oh ada pembangunan baru nih Oke kita akan mengekspansi pembangunan kita ke arah sini karena bawah di sini kita akan buat banyak residential high density komersial kita tarik aja nah jadi kita buat banyak sekaligus nih seperti ini Oke kita lepas dah kemudian rumahnya pun sama buat yang high density high density nah jadi nyambung di jalanannya nih Oh jangan deh begini aja ya Nah begini dia dan kita buat dia nyambung kayak jadi ini jalan di pinggir rel sepanjang rel jadi dia akan nyambung semua hanya mau semua nih jadinya nih obay amat tikungannya ya kita tambah jadi biar penuh penduduk kita nambah juga ya dan ala kuncinya adalah apabila kita ingin menambah pemukiman jangan lupa untuk fasilitas publik juga itu harus kita tambah nah contoh misalnya seperti kantor polisi ya Hai kayaknya kita buat jalan dulu penghubung ya buat jalan penghubung itu di sini ya jadi kita buat kantor polisi kita yang large police station aja pasang di sini setelah itu pemadam large fire station kemudian kemudian rumah sakit yang besar juga oke kemudian sekolah nah sekolah dari mulai elementary school jadi sekolah ini usahakan berada di dekat perumahan penduduk ya kemudian large elementary school kita buat kemudian setelah itu local brand slavery kita buat kemudian high school juga jangan lupa kita buat jadi high school ini kita tempatkan di sebelah kuburan kayaknya ini mantep nih oke high school di sini dan penduduknya sudah mulai bangun rumah lagi ya terlihat lebih dekat nah seperti ini nih dia mulai ngebangun ya udah banyak yang pindahan yang masuk ke kota kita alternative city school request oke disuruh buat sekolah nih kayak oh disuruh buat sekolah nih kita nih kayak kita sekolahnya taruh disini saja disini dia ini apa sih alternative school ini Oh private school ya Nah jadi kalau private school itu untuk sekolah orang-orang kaya kayak disini kita buat yang perumahan medium pakai dua petak aja nih sini 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 juga namanya disini ya ya sebelah stasiun kita buat rumah sini disini juga sama kita buat rumah oke kemudian kita buat taman ya biar harga tanahnya jadi naiknya disini nih jadi genter stasiun itu kita buat taman biar cepat bangunnya dia oke sudah dan sekarang kita tinggal lihat saja untuk perkembangan kota kita ya kita cepatkan Wah jadi tambah banyaknya penduduknya nih City in complete without City Hall jadi kita disuruh ngebangun City Hall pasang di Oh nanti pasang disini aja City Hall kita Allah Nah City Hall kita Hai wadah langsung membentuk bangunan-bangunan tinggi nih oke daerah pertokoannya juga kita masih belum terlalu banyak nih Hai sekarang penduduk kita sudah 15.000 ya wadah kok kota kita jadi bentuknya jadi aneh ya pohon yang tadi saya tanam juga belum pada tumbuh nih Ayo kita lihat untuk kepadatan lalu lintasnya ya Hai lumayan rame nih waris ini kita buat toolbud nih jadi sini kita akan buat pintu jalan tol ya nah jadi untuk pemasukan kita juga ini apa fire from above new facility over Oke waduh disuruh buat pemadam ini nih pemadam yang menggunakan pesawat Oke kita boleh ada di sini ada tempatnya deh Oke kita buat di sini kemudian toolbud kita buat ini apa lagi nih kota indah tuning into invisible web except nih suruh buat apa ini serius simsik solasin solar power build now Oke kita suruh ngebuat solar panel kita buat gimana ya kayak di sini aja atau di agak jauhan dikit deh nah disini aja nih oke solar panel kita mau buat pintu tol pintu tol mana kita cari di bagian ini ya bagian miskelnaus transport transportation oh mana lebih tolnya nih tenggelam paling bawahnya di apa nih kota indah is a hit with stadium crowd disuruh buat stadion untuk olahraga Oke kita bangun aja deh stadion-stadion kita pasang di oh disini aja deh ini diklin dulu ah disini aja deh stadion aksep ah stadion sepakbola Hai jadi fungsinya venue-vindah seperti ini tuh untuk menaikkan harga tanah ya wah mana di jalan tol jalan tol jalan tol jalan tol disini dia kita cari lainnya dia toolbud toolbot Nah kita pasang di sini satu kemudian satu kita pasang di sebelahnya ini dia Oh nggak bisa nih terlalu deket ya udah terlalu deket dengan pertanian nggak bisa Oke cukup satu itu aja dah pas ngejalan tol Oke kemudian ini dari industri kita masih gini-gini aja nih belum ada perkembangan nih cuma kalau kita lihat industrial manufacturing ya masih yang manufaktur ya belum yang high-tech ya ini ini juga sama manufaktur ring manufaktur ring giro industrial dirty bahkan yang dirty nih yang industri kotor ini industrial dirty free tips dan lain-lain kok banyak yang nganggur nih padahal lapangan pekerjaan udah banyak nih tokoh-tokoh disini nih kita lihat apa yang salah ya kira-kira ya biar warga kita tuh bekerja Oke dari Oke masalah tempat sampah nih Wah kita lupa nih masalah tempat sampah jadi kalau untuk tempat sampah itu kita pasang di landfill ini aja nih di landfill ini aja Hai agak luasan dikit ya kemudian buat pengolahan limbah sampah disini Oke disini dan disini dan kita buat kok apa nih landfill Oh disuruh buat agak lebaran lagi nih sini ah banyak menjatinya kemudian bisa juga kalau kita membuat was energy to plan Nah jadi untuk sampahnya itu kita rubah ke energi listrik kita pasangnya itu disini aja oke nah jadi eh sampahnya ini dia akan terurai atau bisa didaur ulang atau dijadikan sumber pembangkit listrik ya jadi karena disini polisinya tinggi ya jadi kita hati-hati ya Oh ya lupa untuk daerah sini itu belum ada air kalau tidak salah ya jadi kita akan tambah untuk air kayak ini RGA penampungan kita harus ini kemudian large waterpumpnya itu kita taruh disini ya waterpumpnya kayaknya aksep dulu deh ini kita suruh buat apa ini Oke disini aja must build partial land and partial water wah ini apa ini ini kita suruh ngebuat Oh kayak ini apa ya tadi kita suruh ngebuat Oh Marina nih apa sini Marina Oke kita buat akses jalannya dulu nih akses jalan akses jalannya belum ada tapi disuruh buat nih Oke kemudian untuk listriknya ini kita kasih baling-baling aja di sebelahnya Oke hah jadi untuk berlayar nih pertanian kayak gini mel satu pml satu torus ini ke tadi kita mau menambahkan air ya tadi air belum semuanya ya oke untuk water treatment nya ini kita taruh di sebelah sebelah sini aja nih jangan sebelah mana ya belum ada jalan kita buat jalan dulu sekitar sini oke di sini kita buat water treatment jadi untuk water treatment ini dia untuk ini ya apabila air itu kita tercemar itu dapat dibersihkan dengan water treatment ini oke udah kita buat selangnya jangan lupa ya selangnya biar dia semuanya nyambung sini ini close dulu ini ini juga sama nih close nyambung dengan water temennya motor pump motor pump sini ini kesini oke otomatis pembangunan akan semakin marah nah jadi udah banyak guru-gurung tinggi nih apartemen-apartemen gede nih City courting new ground kayak disuruh ngebuat tempat apa ini ini wah kayak gudung wali kota nih kayaknya kita buat sini aja deh Oke jadi harga tanah itu akan menjadi tinggi apabila kita pasang itu ya ini apa sih nih ini tuh kayak Oh dia Oh dia kayak ini nih buat training ya mana kapalnya nih Oh ini nih kita bisa ngemainin kapal kayak gini set wah buat training mission ya udah selesai ya oke ntar deh kita iniin kita Oh ini kita suruh bangun apa nih ya suok kita bangun dulu deh di sini wah tebangun dulu kita menteri kita kita lihat apakah ada marah-marah ternyata ada yang marah-marah nih traffic jam district dimana tuh districtnya Oh enggak ada udah selesai berarti kemacetan kita hilingin aja dulu kita aplikin aja dulu kalau Menteri kita marah-marah ya Wow tadi pohon yang kita tanam udah tumbuh nih ya tumbuh kemudian apalagi ya ada belum udara juga nih terbang-terbangan nih kok banyak yang nganggur ya ini ini kan kalau ada tanda tas gini itu silang adalah pohonnya itu pada nggak gawe nih itu kita selesaikan dengan membuka lapang pekerjaan biasanya lapang pekerjaan itu dia akan akan numbuh sendiri akan ada sendiri di di daerah komersil atau di daerah industri sekarang penduduk kita udah Rp40.000 lumayan nih ini untuk daerah pertokoan ya tadi yang yang high density ya ini kalau kita buat lagi yang high density komersial kita buat di lahan yang ini aja nunggu nggak dia kita buat dikit aja wah langsung nunggu dia ya jadi ini memang banyak yang butuh pekerjaan nih ya kita buat sampai sini nih Oke apakah langsung nunggu komuter airport Wah kita disuruh buat airport nih semua ketepasan di sini nah jadi airport kita taruh di sini aja biarkan dia ngebangun sendiri ya ada yang membutuhkan air Oh ini gedung yang membutuhkan air nih Oke nampaknya airnya kurang nih oke kita tambah untuk fasilitas airnya deh kita pasang penampungan air itu di sini terus untuk tipanya wah ternyata masih ada yang belum teralir ya air ya kayak kita alirkan air nyambung dengan ini oke oke balik ke sini dan untuk logo tanda butuh airnya dia sudah hilang ya dan untuk area komersil yang masih birburi ini dia belum terpasang juga nih apa belum ada yang ngebangun juga nih Wow untuk untuk pemukiman kita gedungnya udah makin tinggi aja ya apa namanya nih the Hogan mediaflux kita bisa keterangannya ya karena occupancy 250 dari 268 jadi dia udah hampir full ya gitu juga untuk gini ya Jadi kalau kita ingin melihat kapasitasnya kapasitas kemudian ada wealth tingkatan gaji dia menengah mayor approval high land value tinggi power yes water gas jadi teralir dengan listrik dan air desirability factor jadi tingkat orang kenyamanan ya faktor kenyamanan pollution nya medium garbage rendah school grade high hospital grade bagus crime nya low traffic noise high commit long ya Wah bagus juga nih tadi ada gedung yang baru dibangun itu tadi dong ini tadi baru dibangun nih wadah juga udah lumayan nih 240 248 penghuni nya jadi karena occupancy itu dia tingkat unian ya Wadah sini ada lagi yang lebih tinggi nih ini apa ini lebih tinggi lagi nih Hai palazzo maresio keren juga gedungnya ya 258 di 273 ya dia apartemennya gede-gede ya Wah ada yang butuh air lagi nih kayaknya kurang penampungan air kayaknya ya penampungan air kurang atau pompa airnya yang kurang kayaknya kita buat deh untuk penampungan air dan water pump nya ya water pump nya kita taruh disini aja Oke kemudian untuk pipanya biar dia tersalurkan ya kita lihat agak jauh masih ada yang belum ter-cover enggak dia sudah ter-cover semua sih untuk air oke airnya oke nah jadi prinsipnya kalau permenang sim city itu jadi kalau kita ngebuat dikit nih untuk area residensya nih kemudian kantornya banyak dia akan secara otomatis untuk gudung-gudung gunung-gudung apartemennya atau tempat tinggalnya dia akan membentuk gunung-gunung tinggi nah jadi eh apabila teman-teman ingin membentuk gunung-gunung tinggi jadi dari awal kalian harus setting ke high density residential ya Nah misalkan kita ingin membuat high density residential lagi di sisi sebelah sini kayak kita ini putar dulu untuk untuk layarnya di sini kita buat ini ya high density nah nanti ini akan jadi gudung-gudung tinggi nih nanti akan kita lihat nih Nah pertama dia akan ngebuat kayak rumah-rumah gini dulu oke kemudian kita lihat lagi yang lain daerah protokoan kalau kita lihat dari data kita zona kita lihat ini ya jadi berimbang ya malah kebanyakan zona komersil malah daripada zona perumahan nih otomatis kita harus perlu menambah zona perumahan jadi biar simbang aja gitu oke zona perumahan kita tambah di daerah mana nih ya bagusnya ya di daerah sini namun kita jangan deh jangan kayaknya udah cukup deh biarkan dia ngebentuk gunung-gunung gede dulu deh kalau kita buat sedikit ke arah sini bagus nggak ya Oke kita buat kita buat yang high density deh density yang ke arah di sini oke ini high density kita buat di sini kemudian untuk yang low density kita juga perlu buat di daerah-daerah pinggir ya low density Oke untuk commerce residential low density kita buat di sini jadi tidak lebih dari di arah tiang listrik ya oke di sini kemudian zona komersil sudah lumayan jadi kita tinggal tunggu zona komersilnya itu berkembang menjadi gedung-gedung tinggi saja oke bagaimana dengan bandar kita wah udah mau jalanin di bandar kita nih kita lihat bandar kita sudah mulai ada pesawat ya banyak sekarang penduduk kita ada 49.000 wah cepat juga ya perkembangannya cepat untuk kota ini jadi pada intinya dalam pembuatan suatu kota di sim city itu selain kita membuat zona residensial jangan lupa juga membuat zona komersial untuk mereka bekerja jadi kalau untuk residen itu untuk tempat tinggal komersil untuk bekerja dan juga industri dan lahan perkebunan dan untuk fasilitas publik seperti rumah sakit pendidikan kantor polisi pemadam kebakaran juga dia harus ada di sekitar rezidensial atau komersil jadi kalau untuk yang rezidensial itu sebaiknya dekat sekolah sebaiknya ada di sekitar zona rezidensial kalau untuk kantor polisi pemadam itu sebaiknya itu berada juga ya di dekat selain komersil juga di rezidensial ya tentu saja untuk menjamin rasa aman selain itu seperti sekolah juga harus dekat dengan zona rezidensial dan rumah sakit juga perlu dekat dengan zona rezidensial Oke kita lihat penampakan lampu ya saat kota kita itu di malam hari kayaknya kita pilih saja malam hari ini dia di malam hari ini masih ada gunung-gunung yang belum nyala nih untuk gunung-gunung yang nggak berpunghuni dia malah nggak udah nyala ya lampunya ya kayak ini di malam hari ya kita lihat untuk zona industri kita wah masih kecil zona industri kita ini perkebunan dia lumayan ya semua udah terisi untuk perkebunan ini kita bisa lihat perkebunan ini menghasilkan apa sih lemon ini apa nih jalan lain ini apa nih blue agave blue agave ini apa itu ya ini tomat ladang tomat kalau ini switch grass stand ini apa nih jalan lain agrikultur blue ini apa nih rai field kita lihat lebih dekat ya untuk perkebunannya ya ini tadi lemon ini tomat oke kalau yang ini apa ini blue agave blue agave itu apa itu ya ini juga blue agave juga sama ya kayak ini ini zona industri kita wah rame juga nih mobil malam-malam sini dan truk-tuknya juga rame ya di malam hari ini ya kemudian di daerah komersil guys padet ya kita lihat untuk menteri kita apakah ada yang marah wah ternyata menteri transportasi marah nih merah-merah dia oke untuk zona wah ini ada yang yang lagi dibangun nih Ryan Ryan apartemen ya Wow udah jadi nih penghuninya udah 2000 lebih ini wah ini apartemen gede nih kita agak jauhi nih ya dia lampunya belum nyala nih malam-malam nih banyak yang belum nyala dia lampunya malam-malam ya udah lihat sebelah sini harusnya dia kalau yang ini nyala dia harusnya kayak gini nih nyala nih kereta wah ini juga bagus nih udah nyala nih The Hogan The Hogan 800 penghuninya kita lihat kita coba putar kameranya ya ini bagus juga nih gedungnya nih ini juga bagus-bagus rumah sakit itu disini oke kawan-kawan jadi beginilah ya kira-kira dalam pembangunan suatu kota ya jadi ini adalah kota sederhana ya ini masih ada PR yaitu masalah lapangan pekerjaan karena ditandai dengan beberapa bangunan residensial itu ada tanda tas yang bergaris miring tas seperti ini jadi dia membutuhkan eh lahan pekerjaan baru kalau seandainya zona komersil kita tidak berkembang kita bisa membuat zona komersil yang baru ya kayak tadi kita disuruh membuat apa ini kita pasang sini aja oke sekian dulu untuk video dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like dan share dan sampai jumpa selamat menikmati